Pak Akrab selaku GP3 Undaan, bagaimana Pak Akrab terkait dengan perkembangan kiriman air dari Bendung Kelambu hingga saat ini? Untuk Bendung Kelambu pada saat ini, Kelambu relis 910, 910 mulai jam 15 tadi, kemudian yang terkirim sampai di Undaan Tengah, ruas Undaan Tengah, itu yang kiriman 886, dan sekitar nanti jam 10 malam itu kiriman yang 893. Terima kasih. Dilanjut kemudian yang 900, bahkan yang 910 akan sampai di wilayah Undaan Tengah kurang lebih jam 2 sampai padat. Iya, terus apa yang bisa dilakukan masyarakat menyikapi situasi yang seperti ini Pak Akrab? Ya, untuk masyarakat, kami mohon para, mestinya tadi malam sudah kita koordinasikan dengan para kepala desa, ketua petugas di wilayah Ketamatan Undaan, Ketama Pak Kamat dan sekitarnya, itu pokoknya siap siaga dan tidak boleh ada yang lengah atau kecolongan dengan banjir ini. Karena tanggul-tanggul kita sudah hampir 18 hari tergenang oleh air sehingga rawan gembur, rawan gembur. Ini bisa mengaklihatkan, apa nih, segulan atau bocoran-bocoran yang membaik. Khususnya untuk penanganan di Tanjung Kali, tadi juga kerjasamanya dari para kepala desa, perangkat desa, masyarakat patas, ngeplak, kemudian yetris, dan khususnya Camadiyati yang dipimpin oleh Camadiyati menanggulangi di wilayah Tanjung Kali, tepatnya di pintu kencing dua. Di pintu kencing dua ya, mudah-mudahan kami mohon seluruh masyarakat tinggaan, masyarakat jati dan lain sebagainya, termasuk mencoba untuk tetap berdoa, tetap ikut membantu dan pergi kaitangan dengan peninggian dan penanggangan atau antisipasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita harap. Terima kasih, terima kasih Pak Akrab atas kerja kerasnya, semoga sehat dan tidak terjadi banjir di wilayah Kecamatan Undaan. Kondisi tenaga untuk tambak-tambak di lokasi Undaan Tengah Gang 12. Demikian, terima kasih langsung dari tanggul Undaan Tengah Gang 12 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.